Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala al sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syrahli syadari wa yasirli amri Wahlul uqq datan min lisani Yafqahu qawli Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat mengawali pertemuan kita kali ini Mari bersama-sama berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membaca doa Nabi Ibrahim Ketika memohon kepada Allah Diberi kekuatan Bisa istiqomah menjaga ibadah sholat Dengan istiqomah melakukannya Mudah-mudahan dengan doa ini Allah menganugerahkan kepada kita Kekuatan bisa menjaga dan menunakan Salah wajib lima waktu Sesuai waktu yang telah ditentukan Wahai Tuhan ku Jadikanlah aku Dan anak keturunanku Sebagai orang yang istiqomah Mendirikan sholat Wahai Tuhan kami Kebulkanlah doa kami Amin Ya Rabbul Alamin Para sahabat Manabahi Mahmari Berkah Channel Salah wajib lima waktu Sulat subuh Sulat zuhur Sulat asar Sulat maghrib Dan sulat subuh Adalah fardu'ain Bagi setiap muslim Jangankan meninggalkan keseluruhannya Meninggalkan sulat subuh saja misalnya Berarti kita telah melakukan dosa besar Dan ancamannya adalah Masuk ke dalam neraka Barangkali ada diantara kita Yang meninggalkan sulat subuh Hanya gara-gara tidak hafal doa kunut Ya diantara kita barangkali Ada yang memiliki anggapan Bahwa doa kunut hukumnya wajib Sehingga kalau sulat subuh Tidak membaca doa kunut Maka tidak sah sulat subuhnya Ini anggapan yang salah Membaca doa kunut Ketika sulat subuh Hukumnya sunnah Itu pun di dalam madhab imam syafi'i Nah jika masalahnya Hanya karena tak hafal doa kunut Kita meninggalkan sulat subuh Sebabnya karena tak hafal doa kunut Maka saya memiliki beberapa solusi Yang bisa kita lakukan Agar kita tetap bisa melakukan Sulat subuh Meskipun tidak hafal doa kunut Solusi pertama Lakukanlah sulat subuh berjamaah di masjid Dengan melakukan sulat subuh berjamaah di masjid Ketika imam sampai waktunya membaca doa kunut Kita hanya tinggal mengaminkannya Jadi kita tidak perlu membaca doa kunut Pada sulat subuh berjamaah Karena imam sudah membacanya Dan kita sebagai bakmum Hanya sunnah mengaminkannya Kecuali jika imamnya membaca doa kunut Dengan suara pelan Yang tidak terdengar Maka kita disunahkan membacanya sendiri Kalaupun tidak membacanya Karena tidak hafal Maka sulat subuhnya tetap sah Solusi kedua Lakukanlah sulat subuh sendirian Tanpa membaca doa kunut Doa kunut dalam sulat subuh Hukumnya sunnah Dalam madhab syafi'i Tidak membacanya Tidak menyebabkan Sulat subuhnya menjadi batal Atau tidak sah Memang Kalau ditinggalkan Disunahkan Suju sahwi Tetapi tidak suju sahwi pun Sulat subuhnya tetap sah Intinya Sulat subuh tanpa membaca doa kunut Hukumnya tetap sah Dan insya Allah mendapatkan pahala Solusi ketiga Lakukanlah sulat subuh sendirian Dengan membaca doa pengganti doa kunut Redaksi doa kunut yang Allahumma dini fi man hadayit Dan seterusnya Hanyalah salah satu redaksi doa kunut Jika kita tidak hafal Para ulama menganjurkan Untuk menggantinya dengan doa-doa dalam Al-Quran Misalnya Mengganti dengan doa sabu jagat Tau kan doa sabu jagat? Doa sabu jagat adalah Rabbana, atina, fitun ya hasanah Dan seterusnya Nah, kalau tak hafal doa kunut Baca saja doa sabu jagat Kalau doa sabu jagat juga tak hafal Menurut para ulama Boleh dikati dengan doa ini Allahumma ufirli ya ghofur Pendek sekali Bisa dikati dengan ini Solusinya Allahumma ufirli ya ghofur Allahumma ufirli ya ghofur Ya Allah, ampunilah aku Wahai zat yang maha pengampun Solusi keempat Yang bisa kita lakukan Jika kita tidak hafal doa kunut Dan tetap bisa menunaikan Sulat subuh Adalah Tuliskanlah redaksi doa kunut Allahumma dini fi man hadait Pada sebuah kertas Yang agak besar Tulislah besar-besar Lengkap teks latinnya Lalu tempelkan di dinding Bagian barat tempat kita solat Yang saat kita menunaikan Sulat subuh Kita solat menghadap kirblat Yang di depan kita Ada tulisan redaksi doa kunut Jadi pas saatnya membaca doa kunut Kita bisa membaca doa kunut Yang ada pada tulisan Yang kita tempelkan di dinding Dengan demikian Meski tak hafal doa kunut Kita tetap bisa membacanya Para sahabat Manabahimah Maria Berkat Channel Demikianlah beberapa solusi Yang bisa kita lakukan Jika kita tak hafal doa kunut Agar kita tetap bisa menjaga Ibadah sulat subuh Sangat disarankan Segeralah menghafal doa kunut Kuatkan semangat untuk menghafalnya Sebab kita sulit hafal doa kunut Sebabnya bukan Sebab kita sulit hafal doa kunut Boleh jadi sebabnya Karena bukan ingatan kita yang lemah Tetapi boleh jadi Karena kemalasan dan lemahnya semangat kita Demikian insyaallah barakah Insyaallah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!